Intro Berdasarkan hasil pemeriksaan 71 sampel dari mahasiswa kampus negeri berpola asrama terkonfirmasi 56 diantaranya positif COVID-19. Hal ini disampaikan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Sorong. Hingga saat ini masih dilakukan pelacakan mahasiswa lainnya yang berkontak erat dengan mereka yang sudah terkonfirmasi positif. Sedangkan ke-57 yang sudah terkonfirmasi ini sudah dilakukan karantina. Ini terjadi kontak erat di kampus, sehingga ketika dilakukan tracing terdapat penampuan positif di kampus tersebut, sehingga menimbulkan kelas terbaru di kampus. Berapa banyak Pak kira-kira? Kurang lebih ada 57 orang. Sambil menunggu pelacakan, tim gugus tugas menghimbau kampus tersebut untuk sementara tidak melakukan aktivitas dan melakukan instruksi pemerintah dengan patuhi protokol kesehatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sampel berjumlah 281, terdeteksi 136 kasus positif baru, sehingga total data kumulatif jumlah kasus positif di kota Sorong mencapai 1.637 kasus.